Hai oblog-oblog ketemu lagi dengan saya di ya kalau tiba-tiba bisanya ya garis-garis bayang-bayang ya ini dah kemungkinannya panasidinya ya nanti bisa enggak dipotong jalur ya biasanya harus potong jalur seperti ini goyang-goyang nah oke ini saya bongkar dulu ya bongkar dulu ini tipe seri-nya ini masih LCD ya masih di tiga Toshiba 32PB10e Oke ini saya buka dulu ya Buka dulu loh apa itu gondok Wah enggak di video sayang itu volume itu volume bawaannya kok bukan tuh kok kayak gitu volumenya tekan gini polumenya bedanya bukan kayak gitu ya lho salah itu seharusnya satu kosong satu kosong deh Pak Pak Putra ini loh ini tensionnya kayak gini Nuk nanti sanmak terus sih Bih ya eh potensi ini mak terus sih mak terus ya mau dikurang ini bukan volumenya ini kayak logika itu satu kosong satu kosong oh ini volumenya ini ganti dulu Coba carikan yang asli bukan kayak gini yang nyetik-nyetik itu loh bukan tuh tapi modennya gimana Hai adauvannya nggak depannya itu enggak biasa puterannya seterannya biasa biasa ini potensiunya keliru ini rumah iya ini keliru coba carikan dua wajah potensiunya aplikasi masalah potensio itu oke wah bisa dibantu di gondong ya oke saya bongkar dulu ya ini ya oke ini ya seperti ini dalamnya sudah saya bongkar bongkar ya nasi LCD harus bongkar semua seperti ini nah ini kita coba cut dulu ya jalurnya jalurnya di cut dulu kalau masalah seperti ini ya ini masalahnya yang kanan atau yang kiri ya biasanya yang sebelah sini ya ini nanti yang kita cut itu adalah ckv1 ckvb1 ckv12 dan ckvb12 ya di sini kalian lihat di sini nah ini ya bisa diurutkan ya nanti s12 yang ini kita pakai 45 ya 05 yang 12345 nah itu nanti kita cut ya cut nah ini nanti proses cutnya tidak salah video karena posisinya ya untuk mengamera sama cut ini posisinya agak susah nih saya membuat videonya tapi ini coba saya cut dulu ya jalurnya ya saya cut terus kita coba ya bisa atau enggak kalau seperti ini ya SD seperti ini sebetulnya ya sebelumnya itu kita cut jalur itu untung-untungan ya antara betul yang sini ini atau enggak eh jika salah ya harus dibetulkan ya dikembalikan lagi eh dan kalaupun berhasil ya eh kadang-kadang bisa bertahan lama dan nggak ada juga yang nggak bisa ya baru beberapa bulan udah kumat lagi ya seperti itu jadi untung-untungan nanti nanti ya bilang ke pemiliknya dulu ya eh ya untuk ketahanannya ya 50-50 ya untung-untungan oke tapi ini saya coba cut dulu ya nih jalurnya disini tinggalkan aja nih kalian kerok dulu ya dikerok dulu jadi nanti biar nyambungnya juga gampang terus cut saya pakai kaca pembesar juga ini harusnya cutnya ya Oke saya ketemu Oke ini saya udah melakukan cut jalur ya di sini ya bisa dilihat nah ini ya di situ jadi disini kan ada keterangannya ya kalian bisa ikuti aja keterangannya ini ya ckv1 ckv2 ckvb1 ckv2 dia dari sini 1234 berarti sini atas ya 5678 ya berarti 5678 disini bisa kalian lihat 05678 nah itu yang kalian bisa dekat ya seperti ini ya nah oke ini saya mengikatnya tadi pakai kaca pembesar ya ya kaca pembesar terus di dekat ya pelan tinggal kerok aja tapi tidak salah video karena posisinya untuk menetakkan kamera saya angle kameranya juga kesusahan tapi yang jelas itu ya intinya itu oke ini coba saya pasang dulu ya ya karena ini kan saya harus ngopas semua ini tadi saya pasang dulu terus coba ya coba saya pancar juga ya karena kumat-kumatan enggak karena ya kalau seperti ini ya memang untung-untungan ya karena sebuahnya masalah di panel LCD-nya oke saya lanjut upload-up tutup dulu oke ya ini yang udah jadi ya lebih baik daripada yang awal tadi goyang-goyang bergaris banyak tapi ini tidak sempurna 100% ya seperti yang saya bilang gini untung-untungan ada yang berhasil ada yang enggak ada yang bisa tapi enggak bisa bertahan lama ada yang bisa bertahan lama seperti ini tidak 100% saya lihat disini ada garis-garis ya di mana masih ada garis-garis ya saya lihat bisa 100% hilang tapi ini udah maksimal ya untuk seperti itu ini karena memang sebetulnya faktor panel LCD-nya yang bermasalah ya tapi coba kita kali dengan kart jalur ya ini seperti kasusnya sama seperti dia bisa ya bisa lihat disini garis-garis ini ya dulu awalnya cuma garis seperti yang di atas ini ya garis-garis itu aja terus tapi lama-lama jadi blank bawahnya blank terus atasnya bergaris lagi lama-lama blank ini terus bergaris lagi seperti ini ya blank nantikah lama-lama bisa nanti total nih ya layarnya memang harus solusinya ganti ACD-nya ya kalau di apa ya ini ya ya sama aja sih maksudnya solusi terbaiknya memang harus ganti panel LCD-nya oke mungkin sampai disini dulu ya vlog fotokannya ya nggak bisa-sustain cara kartnya tinggal kalian kart aja di CKV1, CKV2 CKVB1, CKVB2 ya biasanya satu baris ya itu udah keterangannya itu kalian kart aja 44 itu jalur nah di ya lebih baik ya kalau nggak berhasil ya ini tadi sebelah kalau menghadap disini ya itu sebelah kanan ya saya kat itu eh sebelah kiri itu sebelah kiri saya yang saya kat itu saya kat bagian situ kalau ternyata kalian kat bagian kiri nggak ada efeknya ya kalian solder lagi jalurnya pindah yang sebelah kanan yang kalian kat ya kurang lebih seperti itu oke kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like videonya share kalau mau kalian bermanfaat jangan lupa di klikkan tombol loncengnya biar update terus video itu servisan dari saya ya nah belum selesai kontrol oh di video saya kira nggak di video udah dapet potensionya lagi kontrol ada nah harusnya kayak gini ya potensionya ya puter klik-klik gitu ya bukan potensi potensionya biasa ya nah bukan potensionya biasa kayak gini ya nah ini di bandar ada di bandar tapi keliru ya yang nggak jalan volume yang nggak jalan volume yang nggak jalan volume yang ada yang gini cetik-cetik oh ini ada ada dua ya ini nggak ada ininya juga ya ini ngilah suite berarti ini ya nggak ada yang cuma ini kayak gini nggak ada di sosong susah nyarinya ya nah ini kalau mau lihat di channelnya Gikondrong ya nanti saya taruh di deskripsi ya kalau mau sampai channelnya Gikondrong jangan lupa di subscribe juga ya jangan lupa di subscribe bilang gitu Gikondrong oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati